Informasi pertama pemirsa wakil pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Yudi Fadila angkat bicara terkait kebakaran hutan dan kabut asap yang selalu terjadi di wilayah Indonesia. Dirinya meminta negara harus cepat hadir dan terjun langsung dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah serta melakukan regulasi dan tindakan hukum yang tegas. Maka saya bilang tadi negara harus segera hadir. Negara harus cepat hadir dan pemerintah daerah cepat hadir. Jadi jangan hanya sifatnya baru ada case, ada kasus, baru turun, baru ada penanganan, baru menurunkan tim. Saya kira itu terlambat. Dan kalau kita kaitkan kebijakan publik dan kebijakan politik ini, ini tidak terlepas dari penegakan hukum. Jadi pemerintah mesti berani dengan perangkat hukum yang ada mengambil tindakan yang tegas. Tindakan tegas dan tindakan konkret. Karena tidak kita bisa napikan. Justru yang melakukan, kita duga pembakaran-pembakaran lahan ini untuk perkebunnya itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Kalau rakyat, paling-paling kebunnya berapa luas? Paling satu hektare, dua hektare itu sudah besar. Tapi sekarang kebakaran lahan dan kebakaran hutan ini kan luas sekali. Luas. Luas sekali. Bahkan dari beberapa info media yang saya catat, seperti di Semana Selatan ini ada delapan titik yang sangat ini sekali, besar sekali. Dan ada beberapa titik lain sebarannya sampai lebih dari 300 titik. 300 titik. 300 titik. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Sekarang moda transportasi darat saja, kalau kita melakukan perjalanan misal darat dari Palembang menuju Jakarta lewat tol Bakawuni, itu harus hati-hati sekali. Karena jalan sudah tertutup dengan kabut asap.